Tiga orang pria hari minggu kemarin menyerbu sebuah kantor polisi di ibu kota Armenia, Yerevan. Dalam penyerbuan tersebut mereka meledakan dua granat tangan. Namun ledakan dua granat tangan tersebut melukai mereka sendiri. Setelah itu satu orang lainnya yang berdiri di pintu masuk selama lebih dari satu jam mengancam akan meledakan granat lagi. Polisi yang dipimpin oleh wakil menteri dalam negeri Armenia, Aram Hoshan Nisyan, bergegas menuju lokasi dan akhirnya berhasil menahan para penyerang. Tidak ada korban dalam serangan ini. Media Armenia melaporkan bahwa ketiga pria tersebut berupaya untuk membebaskan rekan mereka yaitu anggota organisasi Combat Brotherhood yang ditahan di kantor polisi tersebut di hari yang sama. Kelompok tersebut menentang rencana pemindahan beberapa desa di wilayah Tavuz di Armenia ke negara tetangga Azerbaijan. Tahun lalu Azerbaijan melancarkan serangan militer kilat untuk merebut kembali wilayah Karabakh untuk mengakhiri tiga dekade pemerintahan separatis etnis Armenia di sana. Bulan Desember lalu kedua belah pihak sepakat untuk memulai negosiasi damai. Namun banyak penduduk di wilayah perbatasan Armenia menolak upaya demarkasi tersebut dan menganggapnya sebagai pelanggaran Azerbaijan terhadap wilayah yang mereka klaim sebagai wilayah mereka. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!